Intro Oke, kembali bersama kami di talk Umah Banjarmasinpos bersama Ustadz Suryani, SAG, SMPDI Ustadz, mungkin kita lanjutkan Ustadz, bagaimana sih kadang-kadang kan ada masyarakat juga yang menyebutkan bahwa Ramadan datang setahun sekali gitu nah terus karena setahun sekali mungkin ada peningkatan dari jiwanya sendiri melakukan beribadah kepada Allah, berikan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah gitu mungkin bagaimana sih meningkatkan tersendiri gitu setiap beribadah itu mungkin dalam setiap bulan yang dijadikan tadi disebutkan bahwa dijadikan Ramadan setiap bulannya gitu mungkin bagaimana apakah mungkin ini jadi suatu suatu motivasi kita bagaimana sih masyarakat bisa menjadikan ini motivasi gitu mungkin bisa dijelaskan nah jadi itu Pak di bulan Ramadan kita dididik untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita baik itu ibadah mahaddah maupun ibadah amalaih-amalaih yang lainnya akan tamu amalaih baik berhubungan dengan abdu minallah dengan Allah maupun abdu minanas dengan manusia sebenarnya setelah itu diluar daripada bulan Ramadan tadi sudah disebutkan ciri-ciri orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang tersebut di luar daripada bulan Ramadan dia terus melanggengkan ibadah-ibadahnya seperti ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan bahkan lebih ditingkatkannya lagi ini merupakan ciri orang yang amal ibadah puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis beliau siapa yang orang hari ini lebih baik daripada orang yang kehidupannya di hari kemarin maka dia termasuk yang beruntung kalau kita kaitkan dengan ibadah di bulan Ramadan anaknya orang yang beribadah di bulan Ramadan kemudian yang koratnya rajin berjamaah tetap waktu sholat-sholat-sholatnya dikiradakan rajin kemudian sholat dohannya membaca Al-Qur'annya kodokahnya kemudian hubungan dengan manusia bawis ma'ruf hendaknya di bulan Ramadan lebih ditingkatkannya lagi di luar benar-benar hendaknya ditingkatkannya lagi ini menandakan dia bisa menjaga hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya kemudian bulan berikutnya ibadahnya lebih ditingkatkannya lagi dia berarti hari ini lebih baik daripada harinya kemarin dan seterusnya hingga sampai mencapai Ramadan ke bulan berikutnya ke tahun berikutnya jadi kesimpulannya pak pada hakikatnya kita sebagai amal Allah dituntut setiap hari itu dituntut untuk lebih baik amal ibadah daripada hari yang kemarin tapi yang namanya itu manusia yang lemah kita menyadari sendiri pak kadang-kadang kita hari ini mungkin lebih jerek daripada kemarin bisa kita ukur diri kita misalnya kemarin kita sholat berjamaahnya johor jamaah asar jamaah lagi hari ini johornya sendirian kan kita sudah menurunkan pak mengurang pak dalam hadis kan disebutkan bila hari ini lebih jari kepada hari kemarin maka termasuk orang yang rugi nah itu artinya hadis menggunakan ektibar bagi kita artinya setiap hari itu kalau bisa ibadah ditingkatkan nah mungkin pertanyaan terakhir bagaimana sih ada kan soal berimpak kadang-kadang kan kita berimpak itu pada saat Ramadan itu rajin gitu bahkan mungkin lebih besar dari bulan-bulan biasanya nah mungkin dari berimpak dan bersedekah ini ada ada sesuatu di luar Ramadan lebih sedikit mungkin atau bukan-bukan tidak ada sama sekali mungkin bagaimana apakah sama dengan ibadah-ibadah lainnya gitu berimpak di bulan Ramadan itu lebih besar paharanya dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan makanya orang di bulan Ramadan banyaknya makan zakat iya utamanya zakat mal jahat harta kalau misalkan di bulan Ramadan merasa pahalanya banyak bila berimpak di luar bulan Ramadan misalnya lalu malas berimpak bahkan tidak berimpak sama sekali misalnya walaupun Anda uang untuk berimpakkan ini merupakan salah kaprah yang lebih besar sebenarnya di luar bulan Ramadan itu berimpak dia berimpak itu mutu kualitasnya lebih baik daripada bulan Ramadan kenapa? dia tidak mengharapkan apa-apa daripada impaknya tersebut kalau bulan Ramadan kan dia mengharapkan pahala berpahalanya kemudian tingkatan tingkatan impak impak yang memberikan impak yang dilakukan kepada seseorang itu tingkatannya lain-lain Pak adanya impaknya tingkatannya di atas nomor 2 nomor 3 impak yang tingkatannya paling atas paling tinggi bila dikeluarkan maka dia adalah menaikan pahala yang sangat besar itu impak yang diberikan kepada ulama walaupun ulama tersebut punya mobil Alphard misalnya Pak ulama yang mewah misalnya kemudian hartanya banyak istrinya empat misalnya Pak lalu kita misalkan berimpak dengan beliau itu tinggi pada halnya kenapa kita tidak melihat posisi harta kainnya tapi melihat keulamaannya ilmu dan amalnya itu Pak impak yang kedua yang tingkatannya kedua adalah memberikan impak kepada orang tua memberikan impak kepada orang tua tingkatan yang ketiga adalah memberikan impak kepada saudara-saudara kita langsanak langsanak tingkatan tingkatan yang keempat adalah berimpak kepada para janda-janda tua orang yang lemah kemudian impak yang terakhir adalah pahala yang diberikan berimpak kepada pakir meskid itu tingkatannya jadi kita bisa memilah dimana tingkatan yang paling tinggi kemampuan kita apalah tapi tidak mesti kita ini misalkan berimpak ke sini lebih tinggi ke sini tidak mesti begitu pak tapi bisa merahkan tidak ada hati kita untuk bisa diberikan kepada mereka nah jadi tingkatan impak dan impak itu tidak hanya diberikan pada bulan puasa tapi di bulan puasa pun impak kita harus diberikan dan pak orang yang berimpak orang yang berimpak itu adalah orang tersebut dijamin oleh Allah tidak akan menarap tidak akan meskin orang bodoh orang bodoh yang suka berimpak orang bodoh yang berimpak ahab minallah lumih dicintai oleh Allah daripada orang alim yang bakhil alim yang bahhil jadi kesimpulannya menarik dalam satu kesempatan bila ada kemampuan dan daya upaya serta-hata benda tidak salahnya kita berimpak walaupun sedikit apa sih eh set mungkin sudah satu jam kita bersama mungkin ada pesan-pesan terakhirlah mungkin kepada masyarakat bagaimana sih kita menjaga ibadah kita di luar ramadhan maupun saat ramadhan mungkin kepada masyarakat silahkan pesan pesan saya terakhir kepada kita semua adalah marilah kita tingkatkan amal ibadah kita di luar bulan ramadhan dan sekali-kali janganlah kita kenur dan kurang semangat dalam beribadah itu saja yang bisa urlan sampaikan kepada terakhir terima kasih banyak usah atas kesadirannya dan menyampaikan pada hari ini pemirsa BITOK rumah Banjarmasinpos demikian acara kita pada hari ini mudah bermanfaat apa yang usah sampaikan dan bisa bermanfaat bagi kita semua kita kita hadiri kita akhiri dengan doa kabar tempat bahagia subhanallah bihamdika asyadualillah astagfirullah wabarakatuh amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati